Kemarin di Jakarta, saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah. Karena kalau pasukan bau tanah, seperti namanya, bau tanah kok muncul di atas tanah? Ini udah nggak konsisten ya. Bau tanah aja deh, karena memang sudah mendekati bau tanah itu. Dan mereka melaporkan, kaya ke baris krim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Aduh, ini lagi. Ini nggak suka baca buku nih, seperti yang dibela. Sejak kecil sukanya baca komik aja. Yang namanya lambang negara, menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36A, itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bineka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan Undang-Undang tentang Bendera Bahasa Lambang Negara dan Lagu Bangsaan. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh, yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, belum dilantik ya. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari ya, bertanya. Apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, apa namanya baik ya, gitu. Itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lopar lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan, ya gitu. Kalau kemudian menimbulkan, katanya menimbulkan keonaran ya, siapa yang bikin onar ya? Justru kita-kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar, dia dulu kelakuannya yang suka headspace, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan itu. Itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini, gitu. Tapi oke lah, saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya, lihat apa sih yang mau dilaporkan. Karena sampai dengan keluar dari gedung bares kirim ya, ketika ditanya teman-teman media pun gak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu, hanya omon-omon saja gitu, atau segedar kemudian show up saja. Yaudah, ya saya senyum saja dan malah semalam saya menonton sahabat saya, Budat Kartal Jasa dengan teater Indonesia kita di Taman Ismail Marjuki. Lah itu lebih lucu ya, judulnya si Manis Jembatan Merah. Lucu banget, karena baik Butet maupun Inaya Wahid, Cak Lontong dan lain sebagainya itu banyak sekali guinan-guinan segar untuk mencerdaskan otak ya. Kalau masih punya otak ya, makanya saya mendorong yang bersangkutan itu diperiksa pakai Brand City Scanner ya gitu. Kenapa? Dalam pertunjukan semalam itu banyak sekali guinan-guinan segar, salah satunya adalah ketika mengulas tentang minum susu ya. Kemudian ada lagu, Susu Fafa Fufu Bendera.